Hey, welcome back to my channel, yeay! It's Underskore Spengecookie, yeay! Hey Cinderella, ayo bangun, malas itu, ayo cepetan bangun, sudah siang, ayo bangun ya, iya bangun ya Cinderella, tidur aja, entah bersih-bersih atau apa kek? Iya, pak, aku capek soalnya, bersih-bersih rumah mulu, ada apa? Cinderella, kamu jawab jujur ya, tadi malam kamu kemana? Kamu ikut pesta ya? Ikut ke istana ya? Ayo jawab yang jujur, gak boleh bohong kamu Iya, kamu jawab Cinderella, kemarin itu kamu ikut pesta apa enggak? Kok, wajahnya ada yang mirip sama kayak kamu Hah? Pesta kerajaan? Enggak, aku loh, engkak keluar, aku loh gak ikut, engkak dan sendiri ngelarang aku gitu kok, nyuruh aku disini terus gitu kok Ya, ngapain aku keluar, ngapain aku ikut? Enggak jadi aku ikut Tuh kan, udah aku bilang, Cinderella itu gak mungkin ke istana, ikut pesta, udah degil bau, lagi pula dia pasti juga gak punya baju sebagus itu Tapi loh, perasaan loh, wajahnya kayak Cinderella Iya, tadi malam ada orang yang seperti kamu, kamu gak bohong kan? Kamu dirumah aja kan? Gak ke pesta kan, kamu? Ya, enggak lah, ngapain aku ikut-ikutan pesta, mau aku sendiri tau kalau aku bau kok Lagi pula, baju klo cuma ini doang, mana aja aku baju yang bagus Ya, bukan akulah, pasti orang lain Iya, 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 pasti orang lain Mana mungkin kamu ya, Cinderella, kamu kan gak pernah punya baju bagus Lagian ngapain aku belikan baju kamu? Kan lebih baik belikan baju anak-anakku yang cantik ini Kamu kan cuma anak tiri doang Iya, bu, betul itu, ngapain juga beliin baju Pak Cinderella Mending buat kami aja Iya, iya, aku tau kok Kalian gak bakalan baik sama aku Beliin baju aku aja gak pernah Ngasih makan aku aja, ngasih tulang Mana mungkin kalian belikan aku baju, aku tau kalian gak bakalan mau beliin aku baju Ya udah, kamu jangan ngomong aja, main sono di luar Jangan di dalam, malah ganggu aja, sono main di luar, sono Entah, sana di luar aja mainan sama hewan-hewan Yang seperti tikus, kucing, kerbau, atau burung Kan temenmu kan cuma hewan-hewan itu aja Temenan sama hewan, temen sama hewan Iya, iya, biarin Jadi dia tuh ceritanya diajak cerita kok malah kepalanya gila gila aja muter muter aja kepalanya anjing juga diajak cerita ekornya montang manting ayo jawaban aku cerita aku kan gak ada teman buat cerita gak ada teman buat ngomong temanku loh cuma kalian kalian juga tukar manusia juga ya simiring 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 aku kok gak diajak aku kan juga temenmu simiring simiring kok gak diajak ayo cerita sama aku kasihan aku liat kamu masa kok temenan lo sama hewan sama aku aja lho berkecil kamu kok ada disini sembunyi ya nanti diliat sama ibu diriku sama kakak diriku awas ya enggak cantik aku loh cuma memperlihatkan diri sama kamu doang aku pengennya lo diliat sama kamu doang kalau aku gak mau diliat sama orang-orang tertentu ya orang-orang tertentu itu gak bisa melihat aku nah sekarang nah sekarang ting cuma kamu aja yang bisa liat aku dong cantik sampai aja wala jadi gitu ya kekuatan pri enak ya jadi pri sesukanya sendiri kalau aku sih manusia tapi manusia manusia gak penting aku kok eh shhh diajarin siapa bilang kayak gitu semua orang iku penting mulutmu iku lo cantik-cantik gak boleh ngomong kayak gitu was ngobrol sama aku aja yuk ngobrol mau ngobrol yuk gak tau itu pikir apa ya enak tinggal rumah ini aja yang belum ini kan rumahnya Cinderella nih tak pikir-pikir ini kayaknya Cinderella deh kayaknya permisi permisi iya sebentar sendirilah sendirilah ayo bukakan pintu mana sih enak itu sendirilah bukakan pintu perasaan tadi ibu ngusir Cinderella buat main di depan deh kayaknya ya dia gak dengar kalau gitu ya kamu bukakan aja deh masa kok aku ya kalian berdualah bukakan pintu masa kok ibu ayo kalian buka pintu sana aduh kalau gitu kita semua cc yang bukakan pintu biar impas aduh merepotin aja siapa sih ada pak oh prajurit ada pak loh sayang jangan-jangan ini utusan dari pangeran untuk melamar kalian berdua dipilih pangeran menjadi istrinya aduh moga aja ya loh kalau beneran emang gitu kayaknya aku udah yang diundang sama pangeran huuuh banyak menghalu kamu ya pasti aku dong ya diundang kamu ngapain pangeran aja kak pernah liat kamu liatnya kak aku doang udah-udah jangan ribut barangkali malah kalian berdua yang dipilih pangeran kan gak apa-apa gak masalah kan udah deh mai anubu saya diutus pangeran untuk mencari gadis yang memiliki sepatu ini nanti siapa yang punya sepatu ini dibawa ke kerajaan terus dijadikan istrinya pangeran kira-kira sepatu ini pas gak ya dengan kaki kalian pas ya pasti pas lah ini pasti pas sama kaki anak-anak aku apalagi anak aku kakiku wajah pas ini sepatu ini ayo masuk-masuk prajurit ayo masuk silahkan masuk ayo mana sepatunya biar aku cocokkan sama kaki-kaki kita yaudah yaudah ayo prajurit masuk-masuk sini ayo masuk wah aku yakin ini pasti itu sepatuku yang hilang waktu kemarin malam aku yakin lo iya tak sayang sepatumu hilang satu tadi malam kok gak bilang sama ibu kalau sepatumu ketinggalan satu di istana ibu ini dia ibu ini sebenarnya itu bukan sepatuku tapi kan ya siapa tau kan yang jadi istrinya pangeran itu aku mana 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 sepatunya mana biar aku coba aku yakin itu sepatuku yang hilang sini sini ini kok gak muat sih tunggu tunggu ya prajurit tunggu ini agak licin ini kok gak muat ini gimana perasaan kan ini punya aku kok bisa berarti sepatu ini bukan milikmu coba ganti tasar sepatu pengek aduh gimana ini masa kok gak muat sih ayo dong masa gak muat kalau gitu anakku yang satunya ayo sayang barangkali kamu muat oke pasti dong bu aku muat itu kan sepatuku emang mana-mana kasih kaku kak kakak si gendutan disuruh diet gak mau itu kan gak cukup pake ngaku-ngaku juga itu kan sepatuku nih ya kok gini ya kok kok aneh bentar-bentar ya bentar ini ini kakiku kusut ini tunggu-tunggu kok tetep ya kok kebesaran kok aneh loh sepatu ini juga bukan milikmu berarti fix ini miliknya Cinderella sepatu ini vitala ih enggak enggak mungkin Cinderella aja bilang dia gak ikut pesta hmm mana mungkin dia ikut pesta ya gak mungkin ini punya cinderella mau cinderella gak ikut ke pesta kok punya cinderella ya gak mungkin apalagi cinderella itu degil udah burik degil ya pasti ini punya anakku yang enggak cukup dikit kebesaran dikit kan enggak apa-apa udah kasihkan anakku aja prajurit ngapain repot-repot kan itu emang punya anakku gak bisa bu katanya pangeran semua harus dicek nah ini yang terakhir ini tuh tinggal Cinderella berarti ya Cinderella ini yang punya sepatu ini siktalah bentar tak jage prajurit ngapain cinderella mau cinderella lo gak ikut-ikutan ini punya anakku dua ini udah lah kasihkan anakku aja ngapain susah-susah cinderella ya gak bisa lah bu semua harus dicek tinggal Cinderella doang ini masalahnya berarti dia yang punya sepatu ini udah oh disini cinderella rupanya cinderella cinderella ayo kita kumpul ini ngapain kok cinderella diikut-ikutkan kok cinderella dilibat-libatkan waduh kita lihat aja muka-muka dia gak cocok sama sepatunya biar kalian berdua yang jadi istrinya pangeran eh sam sur kesini lagi ada apa sur kok kesini sur cinderella aku mau tanya sama kamu nah sepatu kaca itu kan mesti punya kamu kan yang yang ketinggalan waktu di kerajaan pas pesta itu kan ya kan alah kamu yang tadi malam dan sama pangeran ya kan aku harusnya lo tahu cuma aku pura-pura gak lihat itu mesti kamu kan terus jam 12 ting-tong ting-tong kamu kamu lari sepatumu ketinggalan satu itu mesti kamu kan sepatu bunya kamu kan kalau gitu cobaan sepatu kaca ini pas enggak sama ukuran kaki kamu ayo cek oh alah sepatu ini tom emang ini ukurannya sama kakiku gak kebesaran gak kekecilan tukar ngaku sendiri yang artinya gak kebesaran gak kekecilan kan artinya pas berarti sepatu ini kan punya kamu ayo ngaku ngaku sendiri ayo berarti sepatu ini punya kamu ya iya tau kan jujur berarti sepatu ini punya kamu do mulutku ngeladur iku lolo apa ini aku cincar enggak enggak sama sama aku bukan sama aku cuma keceplosan westa enggak sama itu gak milik westa jujur suwer bukan punya aku kok Cinderella bicara kayak gitu sih kok aneh banget masa iya dia buang sama kita kalau dia gak ke pesta merasakan ya bu iya enak merasakan memang kok marah Cinderella kok jadi gini ceritanya Cinderella sepatu pakein musti pas mustalah musti aduh aduh terpaksa pas ini samsor lho pas hmm aku bilangin pas kayak pas lho kok aku ngaku ika ika pas kok samsor aduh sumbusek sumbusek ini ini kekecilan kok samsor percaya aku ini kekecilan beneran kekecilan iya pas iku halusan ayo wong iku lupas ayo tak 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 antar kekerajaan jie yang nasibnya berubah jie ha ngapain kekerajaan nasibku berubah berubah kenapa nasibku lebih sulit lagi ha ya enggak nasibmu di kerajaan nanti kamu itu bahagia enggak hidup kayak gini nanti kamu bisa bebas kamu enggak disuruh lagi pokoknya bebas malahan kamu bisa nyuruh orang lain aduh iya kalau aku di kerajaan terus aku makannya enggak enggak tulang karena aku makannya kan makannya makanan enak itu kan makannya enggak 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 selesai ini nanti oh jadi kamu yang ladies waktu itu ternyata nama kamu Cinderella ya namamu indah oh iya aku yang waktu itu maaf ya pangeran tiba-tiba aku pulang gitu aja maaf bete makasih ya soal makanannya yang waktu itu makanan enak suka aku kok jadi kamu mau makan makanan enak seperti itu setiap hari iya aku pengen banget soalnya aku setiap hari makannya tulang makanya aku pengen makan makanan yang enak gitu tapi ya apalada ya ya gimana lah enggak bisa nolak kalau ditolak nanti aku dimarahin sama keluarga aku kalau gitu will you marry me hah merica maksudnya itu bukan merica will you marry me itu artinya maukah kamu menikah sama aku jadi kalau kamu menikah sama aku kan kamu bisa makan makanan enak tiap hari kamu juga gak perlu disakitin oleh keluarga dirimu lagi iya deh pangeran oke pasal kena cik pah dia yang bingah kik pah kik pah kik Terima kasih telah menonton